Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini penulis ingin bahas soal suspensi pilihan suspensi khusus untuk Yamaha n-max suspensi ini keras ya Hai sehari nanti penulis teruskan dulu sambil mau nunjukkan suaranya n-max sebelumnya penulis lupa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi begitu suaranya n-max punya penulis ada yang bilang apa punya punya yang baru yang 2020 suara mesinnya lebih halus penulis dengar di video juga lebih halus video itu ya video resmi kalau RPM rendah gitu ada yang bilang ya bunyi bunyinya beda cuma ada juga yang udah lama-lama gitu suaranya hampir sama nah sekarang kembali ke suspensi suspensi ini yang depan masih lumayan penulis tahu lumayan itu kalau sendirian kurang begitu jelas ya kalau boncengan kelihatan jadi kalau boncengan itu bisa dilihat dari dari maunya lagi ya lupa kalau boncengan itu bisa kelihatan dari ayunannya yang belakang itu masih cepat yang depan itu ngalunya sudah ya lambatlah gini lah sudah lehatan kayak gitu sementara yang belakang belum yang belakang pasti gini lumayan cepat jadi memang suspensi belakang dari Yamaha NM ini terlalu keras dan ya anak penulis itu sampai komplain kalau duduk apa duduk sandar itu duduk selonjor ya itu katanya pinggang sakit jadi ini penulis duduk selonjor untuk merasakan tersisanya pakai apa suspensi origin ini di dalam kondisi jalan seperti ini pun ee ia terasa apalagi lewat kondisi tidur ya dalam kondisi jalan halus mungkin enggak terasa tapi di dalam kondisi jalan seperti ini kayak ya beginilah sampai suaranya suaranya penulis terganggu padahal waktu naik penulis penulisan lumayan kondisi jalan apapun ya sering stabil menjelaskan apapun sen tetap kuat sehet menjelaskan yang masuk jadi keras ini enggak manusiawil penulis uji sudah penulis sebelumnya penulis uji pakai diteken pake tangan itu kalau yang punyanya Honda Beat dan Suzuki next 2 itu bisa enggak diperganggu tapi kalau apa yang ini enggak terasa memang ada perbedaan jauh sumbernya kalau menurut penulis ini adalah pair terutama adalah pair jadi R ini terlalu keras emang dari dulu sih ya maha itu kalau pernya yang keras kayak Mio pertama dulu keras menulis pernah naik Mio yang pertama ya kayak gini kerasnya ini ya kalau serbensi keras kayak gini yang yang kena bodi belakang biasanya jadi goyang semua kalau yang sering dilihat itu plat nomor plat nomor itu eh plat nomor goyang-goyang normal ya soalnya posisinya juga mepet sama itu filter udara filter udaranya n-max itu banyak yang goyang-goyangkan menurut boleh karena itu apalagi suspensinya nggak ada yang ngomong menikungnya pantannya megal-megol ngebuang nggak stabil goyang-goyang itu karena shock crackernya bagian hambatan suspensinya sudah anung sudah nggak ada sudah hilang jadinya nggak stabil selain itu juga suspensinya model double action eh single action yang dihambat cuma bagian ribon sementara bagian 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 kompresinya itu nggak dihambat biasa biasanya gini terjadi eh karena plat untuk kompresinya itu sama sekali di launch dikasih air jadi begitu gerak ya langsung lupa dan anehnya paham ini dianut oleh cuma-cuma motor medik ya termasuk ADV juga kalau di jalan rata apa cenderung mulis kayak gini nggak begitu banyak tapi bisa didengar dari suara penulis ini pada saat masih ke goncang-goncang ya itu ciri kerasnya suspensinya pada waktu naik apa naik dua kan nggak sampai begini ini padahal jalan cuma ini 66 ini tapi ya terasa ada beberapa yang memilih terganti pair ada yang pakai shotgun ada yang pakai supra supra X cuma eh modifikasi tersebut harus memotong pair karena padanya nggak sangat cukup banyak yang dipotong memang itu menyelesaikan sedikit masalah tapi itu dari sisi kenal kenyamanan juga masih belum maksimal karena ya itu tadi jadi suspensinya single action terus nggak awet harus diservis lah seharusnya ya mungkin berapa ya 50.000 atau berapa terus apalagi apalagi ya bongkarnya sih yang mahalnya karena bongkarnya handbag ini agak sulit biasanya pakai ganti filter eh lepas filter lepas kenal pot walau ada juga yang bisa nyopot suspensi tanpa lepas kenal pot entah gimana caranya lumayan enak karena kan bongkarnya karena kan bongkarnya itu suspensi asli menempel di itu pas di dekat kenal potnya aduh nggak tahan penulis duduknya nanti duduk tegak aja ini jalannya lumayan nggak enak nah untuk berikutnya adalah ganti suspensi ganti suspensi ini ini opsinya nggak banyak ya karena ternyata untuk n-max itu suspensi banyak yang keras enggak cuma n-max sih semua merek suspensi itu banyak yang keras merek populer yang biasanya di di olymp olymp oke olymp itu tren tapi harganya mahal olymp itu perhatian kalau apa kalau orang beratnya di atas 80 pakai per yang tipe ini kalau dibawah 80 pakai per yang tipe ini jadi per disesuaikan karena disesuaikan maka maka kenyamanannya bisa maksimal karena sumber kenyamanan yang utama adalah per dan setelah itu ee dari sisi hambatan suspensi juga olymp jelas nomor satu mengapa nomor satu karena olymp itu sangat memperhatikan profilnya damper profilnya shockbreaker kalau misalnya apa gerakan suspensinya lambat itu mereka pakai hambatan yang agak dibesarkan dari normal nah tapi kalau di gerakan suspensi yang cepat mereka pakai hambatan yang lebih rendah dari yang normal jadi kalau suspensi normal cuma pakai shock satu gitu ya kalau gerakan suspensi tolan itu hambatannya kecil tapi begitu kecepatan apa begitu suspensinya bergerak cepat itu hambatan jadi besar beda lah ya sama hambatannya sama ya tekanan baliknya dari pair kalau tekanan balik dari pair itu enggak terpengaruh kecepatan gerakan suspensi nah hambatan hambatannya di shockbreaker nya itu terpengaruh oleh kecepatan gerakan suspensi nah ini yang bikin aneh bikin sulit karena season nya hidrolik makin cepat gerakannya makin besar hambatannya oleh karena itu fabric suspensi melakukan beberapa trik biar bisa membuat paling enggak enggak terlalu parah jadi dibuat yang kecepatan eh gerakan suspensinya lambat itu hambatannya lebih tinggi sementara itu kalau gerakan suspensi cepat dibuat lebih rendah itu kuncinya kenyamanan dan all-in sepertinya sudah pakai itu padahal all-in tidak desain berdasarkan kenyamanan all-in bisa buat suspensi lebih empuk tapi semua suspensi yang dibuatnya itu fokusnya adalah performa jadi handling handling yang nomor satu dan handling itu kebetulan sama kenyamanan eh clock nah ini harusnya penulis jelaskan terpisah ya pilihan suspensi apa yang biasanya ada kalau n-max itu yang biasanya direkomendasikan itu racing boy racing boy racing boy itu katanya sudah lebih nyaman daripada yang versi pertama sb2 itu lebih nyaman dari versi sb1 tapi tentu penulis gak tahu penyamanan kayak gimana ya kalau dari sisi umur eh akhirnya sudah termasuk awet cuma penulis ya belum merasakan geliri lah harganya di atas 1 juta kalau yang pakai dua setelan compression recon harganya eh hampir 2 juta jadi persaing dengan suspensi YSS suspensi YSS itu disebut suspensi yang paling nyaman cuma eh kayaknya kalau untuk eh YSS ini beda ya yang nyaman itu biasanya cuma gold gold plus gold plusnya juga enggak semua ada gold plus yang keras jadi ukurankan penyamanan dari perl terutama nah gold plus itu ada yang airnya keras sayangnya begitu YSS DTG yang kalau di Honda Fit itu sangat nyaman kalau di NMAX enggak karena suspensinya terlalu keras jadi kalau enggak salah itu string rate-nya Olinx dokter asis dokter asis punya Olinx itu airnya kekuatannya 25 kalau untuk yang eh di atas 80 kg terus 20 eh berapa ya ya 18 mungkin ya lupa penulis yang jelas lebih kecil lah angkanya dari punya eh YSS dari kebanyakan YSS jadi kalau enggak salah 20-25 mungkin lupa penulis lupa penulis YSS itu punya 2 tipe kekerasan per jangan perhatikan soal jangan perhatikan soal itunya ya kekuatan apa modelnya ya banyak ada model satu tipe sama-sama YSS eh sama-sama model apa misalnya ya itu G plus contohnya itu ada yang empuk ada yang keras enggak tahu model yang baru itu lebih empuk atau lebih keras tapi angka belakangnya itu jadi kan di suspensi itu suspensi YSS di pernya ada tulisan ada angka ya angka depan diameter diameter pernya terus habis itu tingkat kekerasan per yang satu yang empuknya terus angka kekerasan per yang kedua jadi bagian yang renggang jadi yang pertama yang renggangnya sempit yang kedua yang renggangnya lebar nah yang keempat adalah panjang pernya kalau yang apa yang keras itu kekerasan pernya itu 1425 belakangnya 25 yang pentingnya angka 25 nya belakang itu ini yang keras 1425 terus yang empuk itu 1319 belakangnya 19 ini yang cukup dan banyak suspensi n-max yang keras yang murah-murah keras yang paling-paling mahal keras yang tengah-tengah ini biasanya yang empuk jadi gold plus itu adalah model yang paling marih dari YSS itu yang empuk 1319 yang keras eh sorry ya yang empuk 1319 yang keras 1424 ya ada yang beda sedikit tapi yang perlu diperhatikan adalah angka kekerasan yang kedua yang terakhir nah kalau pas kebetulan yang keras ya nggak akan bisa nyaman malau disetel seperti apapun model YSS yang tanpa tabung tambahan seperti apa ya YSS DTG DTG Evo Pro Z Pro Z Pro atau apa gitu itu substansinya keras yang model di sport itu substansinya keras jadi kalau keras ya nggak nyaman walau itu YSS orang-orang mungkin nggak punya stabil dan macam-macam tapi ya ya rugilah keluar uang jutaan harganya kalau resminya kan bisa sampai 2 juta lebih dari 2 juta RG plus harganya 3 juta maaf sementara itu yang model lain selain RGP YSS biasanya RIT RIT itu dijelaskan lebih nyaman dari apa bawaan tapi masih agak keras penulis dengan juga KIB KIB itu agak keras juga kalau ayat beda ya nggak tahu lagi lah soalnya ya itu kalau substansi itu seringnya nggak ada info pairnya KIB KIB pernah ada yang komen nggak begitu beda dengan yang standar jangan lupa ya kalau apa suspensi bawaan ini buatan KIB jadi sektor orinya NMAG itu buatan KIB ada tulisannya KIB jadi kalau beli suspensi dari KIB tapi ya jangan harap kualitasnya meningkat 11-12 lah anggap aja tapi memang agak agak curang juga agak licik juga Honda eh Yamaha ini soalnya tipe tipe suspensi yang empuk dijual jadi aksesori jadi Yamaha sendiri jualan eh eh suspensi aftermarket ya suspensi resmi untuk MX yang lebih ukur itu itu 2 jutaan 2 jutaan mungkin ya itu modelnya hampir sama ada setelan preloadnya tapi terus eh disebut lebih empuk nah ini kan nggak nggak kena nggak jualan suspensi yang empuk dijual terpisah nah emang konsumen ini pinginnya keras terus aneh Yamaha itu dan nggak dengar suara konsumen rasanya nggak ada yang memuji kerasnya per Yamaha ini kecuali dari blog dari vlog yang ya diundang kalau menurut penulis ya keras selain itu merek yang juga populer itu Scarlett Scarlett itu model suspensinya macem-macem eh ada satu macem ada yang biasanya ditawarkan yaitu 9002R bernulis sudah jelasin di video sebelumnya bahwa 9002R ini eh biasanya sering salah setel orang-orang per apa preload dibuat ada berapa gitu terus eh lambatan scope-nya nilai ribbon-nya walau sebenarnya adalah nilai kompresi itu dibuat 6 dibuat 8 dibuat paru lah sementara untuk itu harusnya mulainya dari nol cuma dalam kondisi nol pun sepertinya kurang kurang sip airnya sudah empuk tapi masih kurang sip airnya sendiri empuk cukup empuk tidak sekeras yang standar tapi ada yang bilang tidak rekomendasi harga mulai di atas satu atau 900an rupiah 900an ribu model lain yang penulis tertarik itu adalah DPS DPS 611 itu dikatakan mirip banget dengan Olinx tidak dari bentuk luarnya dan yang istimewa dari 611 ini adalah setelan hambatan suspensinya itu berlaku untuk compression dan ribbon selain itu ada model 722 ini pakai tabung harga 500 ribuan cuma ambatan suspensinya lebih kecil yang murah-murah ada yang harga 285 ribu ya enggak tahu nanti penulis pilih yang mana bisa pakai DPS cuma kalau pakai yang 611 mungkin istri enggak setuju ya mungkin pakai yang 722 atau yang 285 itu yang upside down jadi sekian saja terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi yang yang terima kasih terima kasih terima kasih